oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman dulur-dulur berjumpa kembali dengan saya untuk kali ini saya akan berbagi ide berbagi tips kepada teman-teman ataupun setulur-setulur semuanya semusantara untuk ide saya kali ini atau tips saya kali ini tentang pemberian comburan ataupun pemberian air minum untuk kambing-kambing kita karena air minum untuk kambing kita itu ternyata sangat penting ya air minum itu sangat penting untuk kambing-kambing kita bagaimana supaya kambing-kambing kita itu suka dengan comburan apalagi kambing yang tidak doyan comburan ya kambing yang tidak doyan comburan itu harus kita buat atau harus kita bikin agar kambing-kambing kita itu suka dengan comburan karena karena kita tahu kalau air minum itu sangat penting untuk kambing-kambing kita maka dari itu ya teman-teman kalau kambing-kambing kita itu tidak mau minum tidak suka minum comburan ataupun tidak suka minum air itu kita harus mencari cara atau mencari bagaimana supaya kambing-kambing kita itu mau minum ya dan untuk kali ini saya akan berbagi tip berbagi ide ya supaya kambing-kambing kita itu nanti doyan dengan comburan atau doyan dengan air minum yang kita berikan dan untuk ide saya ini nanti mudah-mudahan bisa sedikit membantu mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya karena ada beberapa teman-teman yang kebingungan tentang kambingnya yang tidak mau minum akan tetapi kalau kambing-kambing teman-teman sudah mau minum comburan ya Alhamdulillah ya ide ini sudah tidak begitu penting lagi akan tetapi kalau sebagian teman-teman masih bingung dengan kambingnya yang tidak mau minum nanti bisa jadi solusi ya jadi untuk bahan-bahannya nanti bisa kita sepil atau nanti bisa kita perlihatkan dalam video saya ini nanti ya jadi ini bahan-bahannya sudah saya persiapkan nanti bagaimana cara kita membuatnya teman-teman nanti bisa simak ya teman-teman nanti bisa simak untuk cara pembuatannya jadi bahan yang harus kita persiapkan dan alatnya adalah ini ember ya teman-teman ember nanti untuk buat ranciannya kemudian bahannya itu adalah satu itu kecap ya kecap bebas mau warna apa mau merk apa yang penting kecap ya ini ada warna merah kemudian ini ada warna biru juga nanti terserah di mana teman-teman atau apa yang ada di tempat teman-teman atau di persediaan teman-teman kemudian yang selanjutnya adalah garam garam bebas ya mau garam apa mau garam halus mau garam dapur mau garam grosok mau apa itu bebas soal garam juga kemudian yang ini ini adalah polar polar bisa juga dengan campuran yang lain seperti dedak padi juga bisa tapi kali ini saya menggunakan polar ya dan untuk yang terakhir adalah air air ini kalau bisa menggunakan air yang hangat untuk melarutkan garam sama kecapnya nanti soalnya kalau pakai air panas kan garamnya cepat ya untuk melarutkan garam ini kalau airnya panas perlu dicatat juga bahwa garam ini juga sangat penting juga untuk kambing dan juga sebagai perasa juga agar rasa dari comburan atau air itu tidak hambar ya nanti ada rasa asin dan juga ada rasa gurih dari kecap tersebut karena itu kambing-kambing yang dirasa itu kurang suka dengan cumburan dengan cara ini nanti kambing-kambing bisa menjadi tambah napsu makan atau menjadi tambah napsu minumnya karena mencium bau dari kecap dan garam ini kemudian merasakan dan kalau sudah tahu rasanya kambing-kambing akan senang dengan cumburan yang kita buat kali ini oke teman-teman kita lanjutkan pembuatannya ya untuk pembuatannya kita ambil satu sendok garam mungkin sedikit saja kalau kali ini ini karena saya membuat campuran ini tidak banyak ini cuma untuk tutorial saja akan tetapi kalau kambing teman-teman nanti kambingnya banyak nanti bisa diperbanyak juga tapi kali ini saya hanya membuat sedikit karena ini hanya untuk tutorial saja setelah tadi garamnya sudah kita masukkan kemudian kita masukkan kecap kita masukkan kecap kita kira-kira saja tidak terlalu banyak kita kira-kira saja bebas kecapnya mau yang mana yang merah atau yang kaya gini warna gini bebas ataupun kecap yang botolan atau yang pokoknya juga soal kecap kemudian kita kita kasih kita kasih air ya ini saya menggunakan air panas ya air panas air hangat kemudian setelah ini diperkirakan kecap sama garamnya sudah tarut kemudian kita masukkan polar atau dedak padi bisa karena kalau saya pakai polar rasa dari polar itu disukai oleh kambing maka dari itu saya menggunakan polar ini untuk campuran comburan setelah kita campurkan ini polar ke dalam air atau dalam adonan tadi kita kita aduk aduk biar bercampur merata kalau dirasa masih kepanasan airnya nanti bisa dicampur dengan air dingin agar tidak terlalu panas dengan dengan cara seperti ini kebanyakan ya kebanyakan kami itu sangat suka sekali dengan adonan atau campuran seperti ini kalau kambing teman-teman itu tidak suka minum tidak suka comburan cara ini bisa dicoba karena cara ini menurut saya sangat efektif untuk kambing-kambing yang ngeyel atau kambing-kambing yang tidak suka dengan comburan kita coba dulu ini masih terlalu panas atau tidak kalau masih terlalu panas kita campur dengan air dingin ini masih terlalu panas ya teman-teman saya campur air dingin dulu ini tadi sudah saya campur dengan air dingin biar kambingnya tidak kepanasan setelah sudah jadi kayak gini tinggal kita mengasihkan ke kambing-kambing saya itu kambing-kambing saya yang sudah tahu saya membuat racian ini sudah pada teriak-teriak ya minta di beri minuman campuran ini kita coba memberikan ke kambing-kambing kita ya teman-teman ini kita coba berikan ini teman-teman kita lihat ya teman-teman ini cara kambingnya kalau dibuatkan campuran seperti ini eh kambingnya eh sangat suka sekali ya kita coba kambing yang lain ya karena ini hanya tutorial saja belum saya buatkan satu-satu ya karena belum waktunya kambing-kambing saya ini combor ini hanya untuk tutorial untuk membuat video membuat edukasi kepada teman-teman ataupun sedulur-sedulur saja ini teman-teman ini sangat lahap sekali minumnya kelihatan kambing yang rakus ini coba kita dengan kambing yang lain ini kambing-kambing yang talon pejantan ini ini kita coba ini teman-teman pada berebut ini ini sangat serah sekali ya teman-teman kalau dibuatkan campuran atau comburan seperti ini jadi menurut saya sangat efektif sekali untuk kambing-kambing yang ngayal untuk minum comburan nih teman-teman ini langsung gak habis ini nanti teman-teman ini kita coba yang lain lagi ya ini kita kembalikan dengan yang pertama tadi ya nanti sebentar biar ini berebut teman-teman ya sebentar 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 biar semuanya kebagian untuk tutorial kali ini jadi untuk teman-teman nanti setelah dibuatkan ramuan kayak gini jangan raget ya kalau kambingnya nanti selalu dayan minum dan dan selalu teriak teriak untuk minta minum ya kita kembalikan lagi agar rata ya soalnya saya kalian yang nyaman buat sedikit ini kita kembalikan lagi yang tadi berebut ini ya dan untuk teman-teman ya bahan-bahan yang kita pergunakan kali ini itu sangat gampang dan selalu ada di dapur kita di tempat kita walaupun tidak ada kita mencarinya juga sangat ada ya kalau cuma garam sama kecap mungkin yang tidak ada itu dedak padi atau polar yang seperti yang saya buat kali ini tetapi kalau garam kecap itu sangat banyak dan sangat gampang tuh teman-teman langsung habis ini ya langsung diiringkan ini ember ember langsung di angkat tangkat ini langsung habis jadi itu ya teman-teman sharing saya kali ini trik saya kali ini untuk memberikan somboran ke kambing kita yang nyel untuk minum ya karena kambing itu tidak sama ya teman-teman kambing itu ada yang dokoh minum ada yang tidak dokoh minum dan untuk cara ini adalah solusi untuk kambing kambing yang tidak dokoh minum ataupun tidak mau minum kalau kambing teman-teman sudah dokoh minum ya mungkin cara-cara ini tidak terlalu penting akan tetapi bagi teman-teman yang kambing yang ngayel ya mungkin cara ini bisa dicoba atau bisa diterapkan ke kambing teman-teman oke teman-teman mungkin itu dulu ya sharing saya kali ini tentang somboran atau air minum atau cara memberikan air minum untuk kambing-kambing yang nyayal atau tidak suka minum mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini dan mendukung channel ini dengan cara like dengan cara komen dan juga subscribe mudah-mudahan dukungan teman-teman bisa sedikit membantu dan saya lebih bermanfaat lagi untuk membuat konten-konten yang lain mungkin itu dulu video dari saya ketemu lagi jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya konten saya selanjutnya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tenak salam ngarit